Halo teman-teman, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya, amin Nah di kesempatan video saya kali ini Saya ingin review lagi aplikasi pinjol ilegal yang siap digalbay teman-teman Dan disini saya sudah berhasil mencairkan pinjaman online Lewat aplikasi pinjol ilegal ini Jadi buat kalian yang mau tahu caranya Dan apa sih aplikasi pinjol ilegal terbaru di tahun 2022 ini Silahkan kalian simak saja videonya sampai selesai Dan tolong jangan di skip supaya kalian tidak salah langkah Oke teman-teman, untuk aplikasi pinjol ilegal terbaru Yang benar-benar cair Disini untuk aplikasi pinjamannya itu namanya Rupiah Kasih ya teman-teman Dan kalian bisa mendownload aplikasi Rupiah Kasih ini Di Google Play Store teman-teman Dengan Rp50.000 lebih di download Dan sudah ada Rp3.000 ulasan ya Dan memiliki 4,3 rating Kalau kita lihat di bagian tentang aplikasinya teman-teman Disini di bagian izin aplikasi untuk aplikasi pinjol ilegal Untuk izin aplikasinya ini banyak banget ya Seperti kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya Nah disini untuk aplikasi Rupiah Kasih merupakan aplikasi pinjol ilegal Yang siap cair ke rekening kalian Kalau kita lihat di bagian banner iklannya juga teman-teman Disini untuk jumlah pinjamannya limit hingga Rp10.000.000 ya Dan bunga rendah 0,1% per hari ya teman-teman Pinjaman fleksibel cicilan hingga 12 bulan Opsi pembayaran, banyak metode pembayaran Bisa ke BCA, BNI, atau ke Mandiri teman-teman Oke disini saya sudah mendownload aplikasinya Dan saya sudah login ya Atau registrasi menggunakan nomor HP ya teman-teman Dan saya sarankan kalian gunakan nomor HP cadangan teman-teman Kalau kalian mau galbay pinjol ilegal ini Oke disini untuk pinjamannya sekali lagi Limit hingga Rp10.000.000 bunga hingga 15% per tahun Sederhana cepat bunga rendah ya teman-teman Disini kita langsung saja ya Dan kalian harus memverifikasi Seperti ambil foto identitas lengkap ya Foto KTP teman-teman Kalian langsung klik ambil foto saja Lalu kalian arahkan ya Ke HP kalian atau ke KTPnya ya Nah setelah itu disini Kalau KTPnya jelas ya teman-teman Di bagian bawah itu ada Verifikasi informasi utama Dimana untuk nama lengkapnya itu sesuai Nomor KTP sesuai Jenis kelamin juga sesuai dan tanggal lahir juga ya Lalu kalian klik ajukan saja ya teman-teman Dan disini ada pop-up seperti ini Konfirmasi informasi KTP Pastikan informasi benar Setelah konfirmasi tidak dapat diubah lagi teman-teman Ya disini kalian langsung klik yakin saja Dan di tahap berikutnya nanti kalian akan diarahkan untuk foto selfie KTP Dan kalian bisa langsung pinjam uang tunai Yang bisa kalian cairkan ke rekening bank kalian Kurang lebih seperti itu saja teman-teman Untuk tutorial cara pinjam uang tunai Di aplikasi pinjol ilegal terbaru Di tahun 2022 Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya